Ini saya bicara apa adanya ini, saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi, keyakinan itu kita tuangkan dalam pasal 1 E3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1, ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berperdoman, tunduk, patuh, pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan Undang-Undang selurus-lurusnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji, sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman, pengalaman universal, semua belahan dunia, tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang masa. Tapi pagi harinya, Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini saja? Laporan kami katanya gelombang masanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10, paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Siang hari, bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, enggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak. Digebuk, Pak. Sorenya, mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak, dia harus humanis, di pihak lain, dia harus amankan ini, obyek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa, Pak? Ini saya bicara apa adanya ini. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ini, mohon maaf ini, kalau enggak ada Pak Prabowo, enggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. enggak ada, Pak. Sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin saja. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya nih, Abibu Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem. Kalau enggak ada perintah, Pak. Saya bilang, mahasiswa iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa, punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita.